Aplikasi berbasis teknologi informatika yang diberi nama Jogowargo Jogonegoro New Smile Police menjadi solusi cepat Masyarakat di Jawa Tengah saat mengalami kejadian yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan Sebab dengan aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store yang bersedia di ponsel berbasis Android Masyarakat bisa melaporkan dan lamporan tersebut akan langsung ditindak lanjuti oleh anggota polisi yang berada terdekat di lokasi kejadian tersebut Demikian diunggapkan ke Polda Jateng Irjen Riko Amel Zadah Niel Saat peluncuran aplikasi yang tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia Adapun aplikasi tersebut sudah terintegrasi secara langsung dengan 35 polres di wilayah hukum Polda Jateng Sehingga warga yang sudah mengunduh aplikasi tersebut dapat menggunakannya di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah Terkait orehan tersebut sebenarnya bukan pencapaian tersebut yang menjadi prioritas Namun yang paling utama adalah aplikasi tersebut dapat bermanfaat dan memberikan pelayanan cepat terhadap masyarakat khususnya Jawa Tengah Dalam peluncuran aplikasi yang juga dihadiri pimpinan redaksi suara merdeka gunawan permadi Kapolda membeberkan selain digunakan untuk melapor atau meminta bantuan Masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau pengaduan yang disampaikan Adapun Kapolda memastikan kalau aplikasi ini tidak akan disalahgunakan karena data masyarakat yang mengunduh dipastikan validitasnya Kapolda menambahkan masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut sudah banyak Hingga kemarin pada pukul 6 pagi tercatat sudah ada 93.456 kali diunduh Jawa Tengah semangat Sudah buka aplikasi Joko Wargo dan Joko Rogo belum? Orang-orang pukul ini Bapak Riko, Pak Kapolda Kenapa ada ini? Karena ini untuk kita semuanya untuk Jawa Tengah Sobat Ambiar Silahkan jenengan semua membuka aplikasi Playstore Di situ tertulis aplikasi Joko Wargo Joko Negara Polda Jaten Jenengan tulis aplikasi Joko Wargo Joko Negara Seperti diketahui aplikasi Joko Wargo Joko Negara di Google Playstore Juga bisa diakses seluruh jajaran Polres dan berintegrasi dengan berbagai instansi Seperti DPRD, Pemperus Jateng, Damkar, Bada Narkotika Nasional, dan Bada Nasional Penanggulangan Terrorisme Pelayanan tersebut meliputi fitur Panic Button, E-Learning, E-Bubbing Countrymas, Trust in Complain, E-Police, E-Tilang, dan E-Smart Sementara itu peluncuran aplikasi tersebut meriah Ribuan warga hadir dalam peluncuran tersebut Kemeriahan semakin bertambah saat didik kempot penyanyi campur sari yang kembali naik daun tersebut Bernyanyi untuk menghibur seluruh warga yang hadir Dari Kemarang, Eri Budi Prasetyo, Suara Medeka, Dota Terima kasih telah menonton!